Intro Autoritas jasa keuangan atau OJK terus mencari alternatif kebijakan guna menstimulus perekonomian yang sekarang tengah lesu. Salah satu alternatif yang sedang dipertimbangkan adalah memangkas kembali besaran uang muka atau down payment kendaraan bermotor. Relaksasi kebijakan yang telah digagas OJK pada awal Juli 2015 tidak serta-merta menggairahkan kembali penjualan maupun pembiayaan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pihaknya terus membuka peluang untuk kembali merangsang perekonomian salah satunya dengan mempertimbangkan kemungkinan diperbolehkannya perusahaan pembiayaan memberikan DP 0% alias tanpa DP kepada konsumen. Bila usulan tersebut diterima, diprediksi masyarakat akan berlomba-lomba membeli kendaraan bermotor. Hal tersebut akan memperparah kemacetan di kota-kota besar, khususnya DKI Jakarta. Kemudahan mendapatkan kendaraan pribadi membuat masyarakat akan meninggalkan transportasi umum dan beralih menggunakan kendaraan pribadi yang lebih nyaman. Padahal saat ini pemerintah tengah berupaya meningkatkan kualitas transportasi masal melalui pembangunan sejumlah infrastruktur sehingga masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi masal. Lantas, bijakah DP kendaraan 0% Pemirsa, langsung tahu kali ini kita akan membahas mengenai topik bijakah DP kendaraan 0%. Dan bersama kita saat ini sudah hadir narasumber pengamat kebijakan publik Bapak Zaim Saidi, selamat siang Pak Zaim. Selamat siang. Dan juga Ketua Komite Tetap Peningkatan Produktivitas Kadin, Pak Gunadi Sindu Winata. Selamat siang Pak Gunadi. Selamat siang. Ya, ini kebijakan yang keblinger ya. Keblinger ya? Keblinger. Keblinger kenapa Pak? Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya backgroundnya, ekonomi kita kan lesu memang ya. Pertumbuhan nggak sampai 5%, cuma 4,7%. Nah, secara spesifik di industri otomotif, itu kan memang ada penurunan, kereka 15, 16, 17%. Nah, saya lihat ini ada situasi yang membuat panik kelihatannya. Jadi mau mempush dengan cara membuat supaya orang membeli. Tapi keliru, artinya penurunan industri ini kan karena daya beli yang menurun. Nah, jadi harusnya pemerintah berupaya supaya masyarakat punya daya beli yang baik. Bukan dengan cara justru dibuat berhutang. Ini kan memudahkan orang untuk berhutang. Nah, dampaknya tentu seperti yang sudah dibayangkan. Apa namanya, kredit akan membesar, artinya minat orang membeli motor dengan sangat murah. Dulu dengan 300-500 ribu aja sudah begitu besarnya. Apalagi sekarang 0 ya, artinya semata-mata berdasarkan cicilan. Nah, ini otomatis akan membesar. Tapi jika kita lihat Juli sebelumnya ya, OJK, jadi DP-nya itu besarannya sekitar 10-15%. Artinya orang bisa memiliki sepeda motor hanya dengan membayar DP 1,5 juta. Betul. Apakah itu alasan yang lebih... Ya, justru selanjutnya kita belajar dari kebijakan sebelumnya, dimana dulu kan 30% minimal ya, seperti di properti juga begitu. Begitu diturunkan, sudah terbukti tingkat kredit macetnya juga naik. Jadi ini berbahaya juga secara jangka menengah dan panjang. Dan ingat, seluruh krisis keuangan besar di Amerika di tahun 2008, itu kan akibat kebijakan sejenis. Hanya memang di sana properti, jadi lebih masif. Tapi otomotif di kita juga besar. Itu mungkin nomor 3 atau nomor 4 sesudah properti. Jadi resikonya menurut saya sangat besar, bahkan pada ekonomi itu sendiri. Jadi kredit macet akan naik, sementara masyarakat sudah terbiasa berhutang. Nah, jangka panjang ini jadi bumerang. Jadi bumerang ya. Baik, Pak Zahim, kalau menurut Anda kenapa kok OJK ini bahwa caranya yang disasar dulu itu adalah di bidang otomotif. Apakah memang penjualan kendaraan bermotor itu sedemikian lesunya, sehingga akhirnya ini yang dijadikan sasaran begitu? Ya, tadi kalau kita lihat datanya, kan penduduknya sekitar 15-16 persen. Itu kan cukup besar ya, secara agregat. Tapi kalau kita lihat juga sebetulnya jumlah kendaraan, itu sudah nggak masuk akal di Indonesia. Sudah sekitar 150 juta unit. Macam-macam bentuknya. Penduduk kita ini cuma 240 juta. Itu sudah nggak masuk akal sama sekali. Belum lagi lihat pertumbuhannya, pertumbuhannya 11 persen. Penduduk kita tumbuh cuma 1,5 persen, nggak sampai. Belum lagi kalau nanti kaitannya dengan kemacetan jalan, polusi, dan sebagainya. Tapi secara umum, sebagai cara untuk mempush pertumbuhan ekonomi, menurut saya ini keblinger, ini dewa mabok ini jurusnya. Niatnya mulia ya, niatnya mulia, namun sepertinya belum sama sekali belum tepat gitu ya. Pak Gunadi, OJK sebelumnya sudah pernah mengadakan pertemuan, berdiskusi, begitu dengan Kadin? Iya, tidak dengan Kadin, tapi sepengah tahun saya dengan industri pembiayaan. Industri pembiayaan. Kami mau melihatnya begini, bahwa ini suatu signal yang positif, gesture dari pemerintah untuk mendorong. Tapi apakah ini efektif? Itu pertanyaannya begitu. Karena seperti tadi disampaikan, memang problemnya di sini adalah daya beli. Kita harus melihat bahwa sebenarnya pembelian dengan kredit itu dilakukan karena kegiatan ekonomi itu tinggi. Mobilitas tinggi, sehingga mereka juga di dalam kesempatan yang baik itu mendapatkan tambahan income dari misalkan lembur dan sebagainya. Sehingga disposal income-nya cukup begitu untuk membeli kendaraan. Nah sekarang kita lihat dengan diturunkannya uang muka, kita harus menyorot bahwa sebetulnya tujuan uang muka sendiri apa. Waktu uang muka dinaikkan, kami protes. Karena apa? Dengan uang muka yang ditetapkan ini, berarti tidak ada kompetisi di industri pembiayaan. Justru ini yang memacu supaya sehat begitu. Tapi minta maaf kalau mengenai NPL, sampai sekarang yang tercatat itu 1,66, jadi tidak besar. Nah ini yang harus dijaga. Kenaikannya, jangan lihat angkanya, dari 1,3 jadi 1,6, gara-gara kebijakan OJK yang dulu. Yang peduli. Iya betul. Jadi itu masih di dalam kendali di bawah 2 persen. Ini yang harus dijaga jangan sampai lebih, ini bahayanya. Tapi sisi lain, kalau kita mengatakan bahwa ini akan mendorong pasar, saya pikir tidak akan terjadi. Mengapa? Karena bagaimanapun juga, masyarakat pembeli ini, konsumen kan harus tetap membayar cicilan. Nah yang menjadi masalah adalah cicilan di sini. Mereka sanggup seberapa besar. Sekarang kita lihat, tenor dari penjaman itu sudah diperpanjang. Betul. Dari 3 tahun menjadi bahkan saya dengar ada yang sampai 6 tahun gitu. Ini kan yang ini yang harus dijaga. Padahal usia motornya sendiri, usia motornya sendiri kalau sudah di atas 5 tahun sudah. Iya, sebaliknya saya mau menyoroti masalah kemacetan dan sebagainya. Sebetulnya populasi kendaraan bermotor terhadap jumlah penduduk Indonesia itu kecil. Jangan bilang bahwa kita itu sudah besar. Malu saya gitu. Karena saya kebetulan menjadi presiden dari industri sepeda motor seluruh Asia ya. Dan saya melihat bahwa kita tidak proporsional begitu. Yang menjadi problem di sini selalu imagenya adalah jumlah kendaraan. Padahal kita harus melihat efektivitas menggunanya itu bagaimana. Misalkan DKI. DKI itu jumlah kendaraan 13 juta motor plus mobil. Apakah 13 juta itu semua masuk ke jalan raya kan tidak. Yang menjadi masalah ini bagaimana perimbangan antara infrastruktur dan pertumbuhan ini. Dan jangan lupa bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor itu oleh pribadi-pribadi itu. Itu berkaitan dengan tumbuhnya ekonomi. Perlunya mobilitas. Jadi mereka juga harus dihargai dengan cara demikian yang seharusnya. Mereka pindah antara pemakaian kendaraan berpribadi masuk ke angkutan umum. Yang ini harus dipacu. Tapi kan tidak bisa dalam satu tahun, satu bulan itu tidak bisa. Itu berwaktu. Baik, Pak Agud dan juga Pak Asaim. Kita lanjutkan lagi. Kita di segmen selanjutnya. Kita bahas lagi lebih lanjut nanti mengenai persoalan ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Terima kasih. Selamat menikmati